PMKAP Ngawi perlu memperkuat kembali integritas para pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan setempat. Hal ini seiring dengan masih adanya kasus indisipliner yang dilakukan para abdi negara dan masyarakat ini. Selama tahun 2021 kemarin, tercatat ada 14 PNS atau ASN melakukan tindakan indisipliner. Dari jumlah itu, 6 diantaranya termasuk kesalahan berat. Jumlah tersebut terbilang naik dibandingkan dengan tahun 2020. Kabit Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPS DM Ngawi, Wuryanto Saksomo menyatakan, pada tahun 2020 lalu tercatat ada 9 PNS nakal yang dihukum. Dan tahun 2021 kemarin terdapat 14 PNS. Menurutnya, ada 3 jenis pelanggaran berat yang dilakukan 6 ASN. Bahkan seorang PNS kena sanksi hingga pemecatan. Pemecatan ini dilakukan karena PNS yang bersangkutan bolos kerja selama 46 hari. Sementara, untuk sanksi bagi para PNS nakal ini, mulai dari terendah, yakni sanksi tengguran, secara lisan administrasi, dan terberat hingga penundaan kenaikan pangkat. Penurunan pangkat lebih rendah bahkan sampai pemecatan. Hal ini sesuai dengan PP53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Memproses PNS yang diduga pelanggaran disiplin itu menggunakan dasar PP53 Tahun 2010. Itu dari total yang kami proses itu ada 14 orang PNS. Dengan terdiri hukuman ringan 3 PNS, kemudian tingkat sedang 5 PNS, kemudian tingkat berat ada 6 PNS. Dan itu rata-rata yang ringan itu kesalahannya apa Pak? Untuk yang ringan ini, yang 3 orang itu hukumannya adalah teguran wisan, itu karena tidak masuk tanpa alasan. Jadi sampai dengan 5 hari kerja, tidak masuk tanpa alasan. Dikasih hukuman teguran wisan. Kemudian untuk yang tingkat sedang, itu dari penundaan kenaikan pangkat selama setahun dan turun pangkat selama setahun, itu karena yang pertama adalah melakukan tindak pidana. Ada yang karena melanggar perda, sehingga diberi pidana purungan, itu diberikan turun pangkat selama setahun. Kemudian ada yang pelanggaran pidana karena penggelapan. Itu juga turun pangkat selama setahun. Kemudian ada yang tidak masuk tanpa alasan, itu diberi turun pangkat satu tahun juga. Selama berapa hari ini? Itu kalau yang sedang itu lebih dari 16 hari kerja. Kemudian untuk yang tingkat berat, itu ada yang diberhentikan karena tidak masuk tanpa alasan selama lebih dari 46 hari. Wuryanto menambahkan, mengingat masih tingginya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS ini, maka upaya pembinaan juga terus dilakukan. Tidak hanya dari OPD pengampu, juga dari pihak BKPSDM, juga terus melakukan pembinaan terhadap para abdi negara ini. Ito Wahyu, JTV Ngawi.